Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan melatih upper back mobility menggunakan foam roller yang bisa membantu kamu merilis punggung yang pegal. Hari ini saya pakai outfit dan matras dari Happy Fit. Sangat nyaman untuk dipakai selama latihan dan warnanya juga cantik. Kita mulai ya. Taruh foam roller kamu di atas matras. Letakkan di belakang. Posisinya kira-kira di bawah shoulder blades atau scapula atau tulang belikat. Jadi foam rollermu posisinya ada di bagian belakang dari ribcage kamu. Di bawah shoulder blades atau tulang belikat. Oke. Kaki di depan, ditekuk. Nisnya paralel, jangan terlalu lebar. Kira-kira satu kepalan telapak tangan atau sedikit lebih lebar juga tidak apa-apa. Kita akan mulai dengan pelvic curl. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbonemu. Lower backmu seperti meltdown atau turun ke arah foam roller. Lalu bawa naik hipsmu. Biarkan foam rollermu sedikit maju ke depan. Jadi sekarang dia ada di atas belikat. Inhale. And exhale. Articulate down. Dorong lagi roller kamu ke belakang. And then exhale. Curl. Bawa naik hipsmu ke arah langit-langit. Kneesmu tetap paralel. Panjangkan leher. In line dengan spine. Inhale. Exhale. Turun lagi. And then exhale. Curl. Tarik masuk. Bring the hips up. Inhale. And exhale. Tiga kali lagi. Buka sikumu. Lalu dia seperti ditarik naik ke atas langit-langit. Sehingga shoulder blades kamu terbuka lebar. Inhale. Exhale. Curl. Up. Biarkan leher mengikuti gerakan spine kamu. Inhale. And exhale. Articulate. Turun. Satu-satu. Taruh sakrumnya di bawah. Dan tailbone. And then exhale. Inhale. And exhale. Dari atas. Tengah. Yang menyentuh matras adalah sakrum. Sedikit di atas tailbone. Baru tailbone terakhir. Baru tailbone terakhir. Satu kali terakhir. Exhale. Inhale. Dan exhale. Turunkan satu persatu. Tetap dari atas. Tengah. Lower. Taruh sakrum. Dan tailbone. Oke. Mungkin roller kamu bergeser. Adjust saja. Kembalikan ke posisinya lagi. Now. Roller saya ada di bawah tulang belikat. Tangan lurus ke depan. Inhale. Panjangkan upper back kamu. Punggung bagian atas. Ke belakang. Bawa tanganmu di samping telinga. Exhale. Circle. Armsnya. Bawa naik dadamu. And then inhale. Panjangkan upper back ke bagian belakang. Dadamu terbuka ke arah langit-langit. Laharnya jangan sampai jatuh. And then exhale. Circle. Curl dari abdominus. Bawa lagi dadamu naik. Sekarang dia menghadap diagonal ke depan. And then inhale. Exhale. Circle. Inhale. Tiga kali lagi. Tangan ke belakang. Luruskan. Panjangkan tanganmu. Exhale. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Tailbone panjang ke arah matras. Exhale. Oke. Gerakan selanjutnya. Tangan kamu interlace di belakang kepala. Kalau merasa rollermu bergeser, berpindah tempat, adjust lagi. Tangan di belakang kepala. Kepalamu seperti istirahat di atas tangan. Buka skapulanya atau shoulder blades. Elbow atau siku. Reach up. Tinggi. Memanjang ke arah langit-langit. Inhale. Sekarang panjangkan lagi upper back kamu. Punggung bagian atas. And then exhale. Tarik masuk perut bawah. Seperti akan curling tailbone. Lalu perut tengah. Perut atas. Dan bawah dadamu naik. Ke posisi semula. Inhale. Upper back. Elbow seperti reaching up ke arah langit-langit. Buka skapulamu. Kamu akan merasakan seperti rollernya memijit punggung kamu bagian belakang. Dan atas. And exhale. Curl. Dari abdominus. Bawa dadamu naik lagi. Sekarang dadamu mengarah ke diagonal ke depan lagi. Inhale. Buka dada ke atas. Langit-langit. Tailbone-nya panjang ke arah matras. Reach up. Dengan elbow. Atau siku. Inhale. Exhale. Tarik masuk perut bawah. Tengah. Atas. Bawa naik lagi dadamu. Tiga kali lagi. Inhale. Buka dada ke arah langit-langit. Lalu rasakan seperti kamu memanjangkan spine. Bagian punggung atas. Sampai ke leher. Reach out dengan elbow. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Reach out. Dengan elbow. Panjangkan upper backmu. Tailbone panjang ke atas matras. Exhale. Now, stay di sini. Di posisi chest lift. Kita akan melakukan rotasi. Inhale. And exhale. Ketengah. Tetap curling dari abdominals. Tarik masuk tailbone kamu sedikit. Bayangkan seperti lower back kamu. Mau turun ke atas matras. Inhale. Exhale. And then rotate. And then exhale. Saya rotasi ke kanan. Elbow kiri saya tetap reach out. Siku kanan dan kiri tetap memanjang. Inhale. Sehingga skapulamu tetap terbuka. And exhale. And then inhale. And exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. And exhale. Rotate. And exhale. Perhatikan kedua lututmu. Kedua lututmu tetap paralel. Tetap bersebelahan. And then exhale. Last one. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Sekarang kita akan berganti posisi. Saya akan letakkan rollernya memanjang di atas matras. Lalu kamu duduk di depan roller. Di bagian paling depan. Seperti ini. Taruh tanganmu ke bawah. Tarik masuk tailbonemu. Aktifkan abdominals. Dan lie down di atas roller. Rasakan spine kamu menyentuh roller satu per satu. Sampai ke kepala. Saya akan maju sedikit. Oke. Kita siap untuk gerakan selanjutnya. Bawa tanganmu ke atas. Palmsnya facing forward. Jadi palmsmu menghadap ke depan. Rasakan spine kamu ada di atas roller. Dan kamu pasti punya sedikit natural curve di bawah lower backmu. Engage abdominal kamu. Inhale. Reach up. Seperti memanjangkan tangan ke arah langit-langit. Tapi tidak membawa bahumu naik. Tangan ke arah langit-langit. Rasakan skapula atau tulang belikatmu melebar. Dan kemudian inhale. Kamu seperti menekan tulang belikatmu ke arah matras. Sehingga rollernya ada di antara kedua belikat kamu. Seperti dijepit di antara kedua belikat. Dan kemudian exhale. Ke arah langit-langit. Dan kemudian inhale. Exhale. Reach up. Inhale. Tarik ke arah matras. Tiga kali lagi. Exhale. Dan inhale. Bawa belikatmu. Dorong ke arah matras. Sehingga rollernya seperti dijepit di antara kedua belikat. Dan dua lagi. Exhale. Tanpa menaikan bahu. Dan inhale. Satu kali terakhir. Exhale. Dan inhale. Kembali ke posisi netral. Tangan kiri saya bawa ke bawah. Tangan kanan saya overhead ke atas. Tidak perlu sampai ke bawah. Kalau bahumu lumayan tight. Tidak perlu sampai ke bawah. Di samping telinga sudah cukup. Inhale. Exhale. Ganti. Kanan ke depan. Kiri ke atas. Dan exhale. Pertahankan ribcage kamu. Jangan sampai terlalu menonjol. Dan switch. Ganti. Inhale. Exhale. Dan exhale. Inhale. Dan exhale. Ganti. Rasakan seperti tangan kamu yang di atas ini. Reach up. Memanjang dari belikat. Tangan yang di bawah. Reach down. Ke arah lutut. Ke arah heels. Atau tumit. Dan dua lagi. Exhale. Last one. Oke. Sekarang dari sini. Kita akan putar tangannya. Seperti baling-baling. Circle. Tangan kiri ke atas. Tangan kanan ke bawah. Perhatikan palmnya. Tangan yang di atas. Palmnya menghadap ke atas. Yang di bawah menghadap ke matras. Ketika kita putar. Kita switch dulu. Putar. Rotate palmnya. Dan switch. Tangan kiri saya sekarang palmnya menghadap ke bawah. Ketika saya putar. Tangan kiri saya menghadap ke atas. Tangan kanan saya menghadap ke bawah. Dan kemudian switch. Circle. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang kita akan reverse ya. Kita putar dulu. Seperti ini. Switch. Saya putar. Tangan kanan saya berputar. Palmnya rotate. Tangan kiri saya juga rotate palmnya. Dan kemudian switch. Dan kemudian switch. Dan kemudian switch. Dua kali lagi. Tetap reach out. Memanjang. Kamu seperti. Reach out dengan fingers kamu. Dengan jari-jarimu. Satu kali terakhir. Sekarang. Kedua tangan turun ke bawah. Perhatikan spine kamu. Tailbone-nya ada di atas roller. Hanya natural curve sedikit di belakang lower back. Now. Kedua tangan ke depan. Palm menghadap ke matras. Kita akan bawa circle kedua-duanya. Lalu putar. Sehingga kedua palmnya menghadap ke atas. Reach out. Lebarkan dari skapula. And then exhale. Inhale. Circle. Rotate. Tahan ribcage-mu. And then exhale. And then inhale. And then exhale. Mungkin sekarang tangan kamu ketika kamu bawa overhead. Dia bisa turun lebih rendah dibanding tadi. Inhale. And then exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And then exhale. Good. Putar ke atas. Rotate. Interlace di belakang kepala. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Aktifkan abdominus. Bawa naik dadamu. Mungkin yang pertama naik. Hanya shoulders-nya. Taruh lagi ke bawah. Pertahankan balance kamu. Spine tetap di atas roller. And then exhale. Inhale. And exhale. Inhale. And then exhale. Rasakan mungkin kamu bisa naik semakin lemah, semakin tinggi. And then inhale. Exhale. Tiga kali lagi. Exhale. Inhale. And exhale. Dua kali terakhir. Sekarang kamu sudah bisa menaikkan dada bersama skapula. And then exhale. And then last one. And then exhale. Good. Oke. Sekarang kita akan ganti posisi lagi. Roll sedikit ke samping. Saya akan memindahkan posisi rollernya. Melintang lagi di atas matras. Taruh rollermu di pinggang di antara ribcage dan hip bone. Tekuk kakimu. Elbow di bawah shoulders. Satu tangan di belakang. Sekarang kamu reach out memanjang dengan siku yang tangannya di belakang. Ya, tangan kanan saya ada di belakang kepala. Reach out dengan siku kanan saya. Exhale, putar. Dadamu menghadap ke bawah. Inhale. Buka dadanya ke arah langit-langit. And then exhale. Putar. Inhale. And then exhale. Reach out dengan elbow kamu. Rasakan kamu berputar dari spine. Kamu berputar dari pinggang. Inhale. Buka dadamu. Ikuti elbow-mu. And then exhale. And then inhale. Satu kali terakhir. Exhale. And inhale. Kembali ke posisi semula. Luruskan tangan yang bawah. Pastikan rollernya ada di posisi pinggang. Tangan yang bawah lurus. Palm facing up. Luruskan tangan atas. Kita stretch pinggangnya. Masukkan ribcage. Inhale. Panjangkan tangan yang atas. And exhale. Tiga nafas lagi. Inhale. And exhale. Rasakan rollernya menyanggah pinggang bawah kamu. And then inhale. And exhale. Buka dadamu ke depan. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Kita ganti sisi ya. Taruh elbow di bawah. Di matras. Roller ada di pinggang. Di antara ribcage dan hip bone kamu. Tekuk kakimu. Reach out dengan elbow. Sekarang tangan kiri saya. Elbownya seperti memanjang. Exhale. Inhale. Buka dadamu. Kutar dari pinggang dan spine. And exhale. Inhale. And exhale. Reach out dengan elbow. Bawa dadamu menghadap ke matras. And then inhale. And then exhale. Rasakan waktu kamu berputar. Tailbone-mu tetap panjang. Panjang kak raheels. And then inhale. Last one. Exhale. And then inhale. Kembali ke tengah. Luruskan tangan yang bawah. Tangan atas juga lurus. Reach out. Panjangkan dua-duanya. Buka dadanya. Napas. Inhale. Inhale. And then exhale. And then exhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Lahan-lahan. Come up. Sekarang. Saya akan pinggirkan rollernya. Lie down. On your belly. Saya akan mulai. Tangan kanan saya di depan. Di depan dahi ya. Sedikit di depan forehead. Lalu tangan kiri saya ada di samping. Di sebelah dada. Sebelah pundak. Taruh kepalamu. Inhale. Naikkan dada perlahan-lahan. Engage tetap abdominalsnya. Lalu perlahan-lahan putar ke arah tangan kiri. Buka dadanya ke arah telapak tangan kiri. And then exhale. Kembali ke tengah. Angkat tangan kirimu. And then exhale. Calm down. Kita ganti tangan. Inhale. Inhale. Pertama angkat dadanya. Necknya tetap panjang. Inline dengan spine. Putar sedikit. Buka dada muka arah tangan kanan. Sedikit saja. And then exhale. Naikkan tangan kanan. Melayang dari atas matras. And exhale. Kita ganti tangan lagi. Inhale. Chestnya naik. Putar. And then exhale. Putar balik ke tengah. Naikkan tangannya. And calm down. Ganti tangan lagi. Inhale. Dadamu naik. Dan putar sedikit ke kanan. Exhale. Kembali ke tengah. Naikkan tangan. Inhale. Exhale. Dadamu turun bersamaan dengan tangan. Kita putar lagi. Ganti tangan lagi. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. Ganti tangan. Kiri saya di depan. Kanan saya di samping pundak. Inhale. Angkat. Putar. Inhale. Kembali ke tengah. Inhale. Tangan diangkat. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Last one. Tangan kiri saya di depan. Tangan kanan saya di samping pundak. Inhale. Inhale. Bawa kedua tangan ke samping. Dada. Dorong ke child pose position. Inhale. Naikkan nafas di sini. Inhale. Satu kali lagi. Inhale. Sekarang saya akan mulai dari tangan kanan. Tangan kanan saya masuk ke bawah tangan kiri saya. Dada saya putar mengikuti tangan kanan. Inhale. Dan exhale. Dua kali nafas lagi. Dan exhale. Last one. Panjangkan tailbone mukara belakang. Dan exhale. Kembali ke tengah. Kita ganti sisi. Tangan kiri saya masuk ke bawah tangan kanan. Saya buka dada mengikuti telapak tangan kiri. Inhale. Tiga nafas. Panjangan tailbone ke belakang. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Engage abdominals kamu. Lalu perlahan-lahan. Naik. Ke posisi berlutut. Oke. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih.